Halo Sobat Polri, kami akan sedikit menjelaskan tentang tips hukum berlalu lintas Persiapan berkendara Jangan lupa menggunakan atribut standar keselamatan Seperti helm, jaket, sarung tangan, selana panjang, sepatu, pelindung dada, dan masker Untuk pengendara bermotor, ingat kelengkapan utama kendaraan Anda seperti lampu rem, klakson, kaca spion, dan lain-lain Untuk pengendara roda empat, lalu perhatikan kelengkapan kendaraan Anda Dan pada saat berkendara, jangan lupa menggunakan sabut pengaman Dan periksa juga kelengkapan surat-surat Anda Karena ragia bisa terjadi kapan dan dimana saja Taukah Anda, apa sanksinya jika Anda melanggar? Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan akutan jalan Ancaman bagi yang tidak mempunyai SIM Denda maksimal 1 jutaan Yang tidak bisa menunjukkan SIM Denda maksimal 250 ribu Bila tidak bisa menunjukkan STNK Denda maksimal 500 ribu rupiah Kemudian, jika kendaraan tidak memenuhi kelengkapan utama Denda maksimal 250 ribu rupiah Bagi pengendara yang tidak memakai helm SNI Denda maksimal 250 ribu Dan jika penumpang tidak menggunakan helm SNI Denda maksimal 250 ribu rupiah Untuk pengendara mobil Jika pengemudi tidak memakai sabuk keselamatan Denda maksimal 250 ribu rupiah Jika plat nomor tidak ada Atau tidak sesuai dengan ketetapan polri Denda maksimal 500 ribu rupiah Mentaati peraturan lalu lintas Demi keselamatan diri Anda dan orang lain Terima kasih